Intro Jadi sekali lagi, batas luar ini adalah kami sebagai kurator merantang dengan sungai Surabaya yang ada ini Apa mau kita cuma dianggap sebagai pinggiran saja Atau kita bilang bahwa This is Suraboyo, Iki Suraboyore Terima kasih Menambah kebanggaan kita sebagai seniman kota Surabaya Dan juga warga Surabaya punya orang-orang yang luar Berikutnya kami mohon izin Pak Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pameran ini Yang menampilkan 20 karya seniman Serta 5 seniman legend Semuanya adalah asli Surabaya Warga Surabaya Atau berjalan Surabaya Pameran-pameran ini dari Surabaya pagi ini Ini teman-teman yang paling terlihat untuk kita semuanya Ya, silakan Yeay, maksudnya Alhamdulillah Surabaya Berapa lukisan? Satu Kalau dipilih Lalu satu kita dipilih di Houston, Amerika Ini namanya Fisma Gallery Salah satu galeri yang tertua di Surabaya Dari sebelum pandemi Bahkan waktu Vincent mengawal karir Saya juga bertanya-tanya dengan Pak Irawan yang sebagai kurator disini Bagaimana karir sebagai pelukis Bagaimana karir sebagai pelukis Dan ini suatu kebanggaan Bagi Vincent Setelah diundang oleh Pak Irawan Untuk ikut kepameran bersama seniman-seniman di Surabaya Yang kita kira ini Yang kita kira Gak akan tercapai lah Waktu awal karir Vincent Dan kita gak bayangin bahwa Kepisan itu adalah suatu karir Dan suatu cara belajar dari anak otis Untuk bisa aktualisasi diri Salah satu seniman Dari 20 seniman Yang living artis ini Semuanya senior Surabaya Kecuali satu orang Yang masih berumur 20 tahun Yaitu Vincent Vincent ini adalah Seniman otis Yang berkarya Terobsesi oleh kereta api Maupun pesawat terbang Jadi dia karyakannya selalu mengandung Unsur kereta api dan pesawat terbang Kemudian sebagai anak muda Dia menghadirkan sosok figur dari game Toko game Yang dihadirkan itu figurnya ada toko game Kami mau menyajikan bahwa Anak-anak otis Kalau diarahkan dengan benar Dan saya tahu sendiri Orang tuanya berusaha keras untuk menemukan Apa sih kekasan dari anak ini Dan berhasil bahwa Kekasan anak ini adalah berkarya di seni rupa Itulah harapan-harapan yang ada di masyarakat Bukan hanya Surabaya Tapi masyarakat dunia Bahwa anak otis ini Punya kekasan dan punya kekuatan khusus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!